Awan nanti menguap Ya, akan menguap menjadi awan Tukan molekul air itu akan menampung Jadi awan, terus karena awan tersebut Nampungan berat, jadi ia menurunkan air-air hujan dari awan Kembali ke permukaan tanah Lanjutnya, kita bakal Lebih jelas lagi buat gambarnya Dadah! Dadah! Jadi yang pertama Yang dalam siklus air itu Tahapan pertama itu evaporasi Nah evaporasi itu Dimana proses Air laut ini Menguap Karena adanya cahaya matahari Yang memancakkan air laut Nanti menguap ke atas Langit Dan menuju ke langit Ini kan menjadi awan loh Nah terus Proses langitnya ada kondensasi Nah kondensasi itu adalah Yang dimana Molekul-molekul air itu akan menampung di awan Nah terus Molekul-molekul air itu akan masuk ke awan Dan menampung Dia di awan kan Terus itu awan Terus itu awan Awan-awan Awan-awan disini akan Diham Dihambus angin Dan seterusnya akan ke proses Presivitasi Nah di tahapan Presivitasi ini Awan-awannya akan kebanyakan Menampung Molekul-molekul air Kan merasa berat Nah ia akan Menurunkan air-air hujan Yang merasa dari awan Yang serut Terus turun ke permukaan tanah Jadi air-air hujan yang Turun ke permukaan tanah Akan menampung di sini Bebatuan Dan dia masuk ke dalam tanah Yang namanya perkolasi Nah setelah dia menampung Di dalam permukaan tanah Ia akan kembali lagi Air yang sudah diampung Tadi akan kembali lagi di dataran Yang paling letai Atau bisa dibilang Berputar kembali Terima kasih Selanjutnya Kita bakal menyaksikan Breaking Hot News Halo semuanya Hai Oke Selamat siang seputar Baik pemirsa seputar Saat ini saya sedang berada Di daerah Sungai Citaru Tepatnya di desa Kapuk Cibubun Di kabupaten Bandung Bahar Nah ternyata Di kabupaten ini tuh Tercemar oleh limba Yang dibuang sembarangan Oleh pelaku industri Nah ternyata Aktifitas ini Sangat berbahaya Dan berdampak Bagi warga tersebut Saat ini saya sedang berada Bersama warga Yang tinggal di daerah Cibubun Bapak bisa pertanyaan Pertanyaan namanya Oke Kanakan Masya ucup-ucup Pada petani Di kota Cibiri Dan juga Pertanyaan kamu apa tadi Baik Jadi bapak ini Sekarang Bekerja sebagai petani Di daerah Desa Cibubun Menurut bapak Apa sih dampak Yang dapat terjadi Bagi tanaman Atau Pekerjaan bapak Dari dampak Dari limba Industri ini Ke pekerjaan bapak Untuk kami bisa Dibuatkan di sini Langan-langan semua ini Khususnya Langan tanaman padi Karena Saya pakai Sungai Apa namanya Sungai Citarum ini Tapi karena Tercemat oleh Lima Industri Jadi Proses pertumbuhan Tanaman padinya Berkurang Dan semakin Beraspektasi Kepada Pekerjaan saya Karena tidak dapat Sebanyak Upaya Saya berharapkan Baik Jadi Padi bapak Mengalami Tidak Tunggu panen Gitu ya Dapat Merugikan bapak Terima kasih bapak Saya kembalikan lagi Ke Stasiun Seputar Nah guys Kebayangkan Kebayangkan Kalau misalnya Air ini Tercemar Nah Di berita tadi Sudah dijelasin Kalau pertaninya ini Mengalami kerugian Karena adanya limbang Yang jatuh ke laut Oke Ternyata Selain itu Ada banyak lagi Penyebab yang bisa Mencemari air ini Contohnya aja Itu adalah Pertambangan Terus juga Pertusial Ini adalah Sampah Karena tidak bisa Dipungkiri Kita memproduksi Sampah setiap harinya Nah guys Jadi Penyebab-penyebab Yang telah Aku sebutin tadi Ternyata Memiliki dampak Yang sangat besar Bagi kebudukan kita Contohnya saja Karena air yang terjemah Dan dihubungkan Dengan siklus air Yang telah dijelasin Oleh putri tadi Dia berputar Kita bisa saja Mengalami Keseluruhanan Yang berganggu Terus Yang paling Berdampak itu Adalah ekonomi Dimana Seperti yang Sudah dilakukan Oleh musik tadi Dia padanya Mengalami kegagalan Karena tidak adanya Sumber air besi ini Oke Jadi Aku bakal Memawancarai Salah satu Warga yang tinggal Di daerah Cibukun ini Baik Silahkan Ibu Tolong Kenalkan Nama Ibu Terus Nama saya Cari Saya Tuhan Dari Dari Baik Ibu Menurut Ibu Sebagai warga Yang tinggal Di daerah Desa Cibukun ini Apakah Ibu Merasa sedih Terkait Adanya Pencemaran air Yang terjadi Di sungai Tempat Ibu tinggal Sebenarnya Saya sangat sedih Karena Pencemaran air Sudah terjadi Dari bertahun-tahun Lalu Sampai saat ini Nah Dan juga Sudah banyak Memangkan korban Contohnya Warga yang Banyak Mengalami Penyakit kulit Hingga Penyakit-penyakit Yang Bisa mereka Menyawa Baik Jadi itu Sangat memberikan Bagi warga-warga Sekitar Yang tinggal Di daerah Cibukun ini Ya Ibu Nah Menurut Ibu Apa sih Harapan Dan solusi Yang bisa Ibu berikan Kepada Desa Cibukun ini Agar dapat Maju Menjadi Desa yang Tiba Saya Berharap Warga-warga Di Sekitar Daerah Sini Memiliki Kesadan diri Yang tinggi Untuk Selalu Membuang Sampah Yang Yang kecil Hadir Untuk Contohnya Buka Air Bindung Kedalam Kedalam Kata Sampah Yang Sudah Disediakan Terus Kepada PT-PT Yang Industri Yang Sudah Berdiri Kompos Lama Saya Berharap Bisa Mengurangi Bahan-bahan Kimia Yang Telah Yang Bisa Berlogikan Banyak Warga Terima Kasih Ibu Salsa Baik Saya Kembalikan Ke Stadion Seputar TV Oke Teman-teman Jadi Tadi Udah Melakukan Wawancara Ke Desa yang Terdampak Pencemanan Air Ini Jadi Hal Yang Bisa Kita Ambil Dari Sini Adalah Air Ini Sangat Penting Bagi Bumi Kita Air Ini Tidak Bisa Kita Lusak Karena Menusak Air Dapat Berosak Bumi Kita Juga Begitu Juga Dengan Ekosistem Perairan Yang Apa Yang Berdampak Pada Kejutan Kita Oke Mungkin Bisa Merampas Lagi Nah Jadi Teman Teman Mungkin Hanya Sekian Matanya Yang Bisa Kami Sampaikan Hari Ini Buat Yang Masih Bingung Dan Belum Mengerti Boleh Angkat Tangan Untuk Bertanya Sampai 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 Sampai